Halo guys, balik lagi dengan gue Fiorit di Fiorit Gaming Kita balik lagi di Cluster Online Sekarang kita sesuai judulnya Replika Dungeon, hari Sabtu, Saturday Jadi setiap hari beda, tapi kali ini gue bikin Sabtu dulu karena kebetulan hari Sabtu Gue sih belum coba ya, karena kan Kamis kemarin baru update Jelas ini Dungeon Sabtu pertama gue, ini jam 4 pagi baru reset barusan Ada boost juga sekarang, sistem boost Jadi kalau hari Sabtu, Minggu itu lo dapet buff, nambahin XP, nambahin stamina dan segala macem Jadi kayak, kalau DN tuh ada happy week, apa-apa gitu, gue lupa dulu, gue udah lama gak main DN Rewardnya sih, ya menggiur kan, cuman gak tau juga chance dropnya ya kan Langsung aja mulai Oke, mulai Oke, mulai Oke, mulai Oke, mulai Oke, mulai Jadi, stack pertamanya sih gampang seperti biasa Monster ini selalu ada, gue gak tau kenapa Mungkin ciri khas Apa sih Apa tuh namanya ntar dulu Dimension Monster Replika Tidak You don't say Hai, siapa itu Oh, random Oke, paham Jadi, karak Gigi-gigi amat Tapi bukan Tina ini, senang aja Jaga jarak, selalu jaga jarak Ya, gak jaga jarak juga sih, maksudnya Kalo Momon yang kayak gitu memang jaga jarak gak masalah, yang penting lu punya skill range aja Oke, next Wuuu, gendut Hai 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 Nice, dia lagi Momon bunder ya on day momen on day oke hajar enggak uh ah gua paham mungkin lu inget apa-apa tadi pas masuk itu ada minima terponventer kemungkinan besar dapetnya dari dia nih dapet yah enceng doang apa-apa masih ada berapa kali ini kan sebetulnya dapet ya kan kostum ya kan atau acch jauh day kan mimpi dikub hai 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 gampang sih ya sebenernya replica dungeon gampang cuman yang penting lu non-stop aja komponya gitu maksudnya jangan sampai kalau temen gua bilang lepas momentum jadi jangan sampai lu jatuh istilahnya gitulah jadi nerf sih oh iya gua lupa ngomong aku juga males bikin videonya sih di sini aja gua ngomong jadi nerf tuh nggak terlalu ini lah nggak terlalu berkurang banget gitu ya buat gua sih yang jalan pvp gua sih nggak tahu yang sering pvp bilangnya gimana gua nggak nggak paham gua sih yang jalan pvp gua bilang nggak terlalu juga beda karena pertama grabnya tuh sebenernya nggak dihilangin grab ya kayak banyak orang bermaksud di grab cuman memang istilahnya efeknya dikurangin lah grabnya nggak sekuat biasanya ya maklum j makin nama makin tua ya kan jadi grabnya nggak sekuat biasanya nggak masalah cuman mungkin yang mereka ada masalahin itu namanya pvp gua sendiri ngalamin itu suka super armor musuh tuh greget banget gitu lu kalau lu nggak grab itu nggak nggak bakal berhenti gitu lu nggak bakal bisa ngomong kalau lu nggak grab mati dan itu memang kelebihannya J gitu kan mungkin ya gimana sih skill andelan lu diambil gitu kan walaupun sebenernya bukan skill itu doang yang lu punya cuman namanya skill andelan dihilangin ya pasti protes lah kan gitu tapi nggak masalah nggak separah korea lo gua bilang di korea malah skill ini nih nih kalau gua bilang skill otot kok sih nama enjing ku ampe lupa oh return to heyday itu tetep ada damagenya di korea itu nggak ada damagenya cuman murni buff doang kayak germanium power yang hijau itu juga nama darah murni buff doangnya nggak separah korea tapi tapi kayak gitu pada protes gua ya naluri orang Indo sih kediannya protes kalau nggak gitu mah nggak ada namanya demo-demoan nggak ada namanya player ngaluk dikasih enak dikasih enak lagi masih minta lagi masih minta lebih intinya buat seorang player J menurut gua ini nggak terlalu merugikan cuman emang tidak menyenangkan juga sih gua bilang wops wops nice gampang kan 5 menit sih gua nggak bisa lebih cepet mungkin mungkin makin lama makin terbiasa bisa lebih cepet gua udah lama juga nggak main closer gua juga agak kaku sih cuman intinya Replicate Ungeon hari Sabtu ya ini Saturday eh sama aja sih kalau gua rasain dengan yang hari Kamis hari Jumat tuh sama aja nggak juga beda mungkin semua juga sama mungkin ya sensasinya ya buat gue ya tapi nggak tahu kalau lo yang main sensasinya menurut gua sama aja damage sih memang sakit cuman asal lu nggak lepas super armor dalam arti kalau lu nggak ngerti maksud gua lepas super armor itu lu sampai jatuh itu yang maksud gua lepas super armor jadi kalau pun lu ke hit asal mundur begitu karakter lu itu belum lepas super armor lepas super armor itu kalau lu bener-bener jatuh atau lu sampai ke kombo monster sampai melayang gitu itu baru namanya lepas super armor jadi selama super armor lu nggak lepas di hit juga lu nggak terlalu sakit sebenernya lu nge-hit juga musuh bisa di kombo kok momennya bisa di kombo nggak momen yang bener-bener keras banget nggak bisa di stun atau gimana nggak momennya semua bisa di kombo bisa di stun cuman emang lu nggak boleh lepas super armor aja karena begitu lu lepas super armor dalam arti lu jatuh atau lu dikena efek chase lu terbang itu disitu lu pasti merasa sakit banget di hit momen kayaknya sih disitu aja sih menurut gua ya sepertinya kayak gitu pas dis drop nya brrrr jadi ya intinya sampai situ aja buat first play lah ntar gua namainya first play lah karena memang first play tapi sekalian sedikit guide juga siapa tau mau bantu ya kan yang masih ya kayak apa sih replica dungeon memang apa bedanya gitu kan ya hari Sabtu seperti ini momennya kalau lu belum pernah coba hari Sabtu tapi thanks yang udah nonton jangan lupa tinggalin like-nya komennya di bawah share videonya subscribe untuk next video kembali lagi di first gaming video selamat menikmati video selamat menikmati Terima kasih sudah menonton!